Baik, ini adalah contoh tiket pesawat ya Jika Anda sudah beli tiketnya seperti ini ya Ini adalah contoh-contoh tiket yang Anda harus wajibkan untuk check-in di petugas maskapai di Bandara Keberangatan Itu tiketnya ya Kalau ini boarding pass yang sudah check-in hasilnya ini dan digunakan untuk ke ruang tunggu dan masuk ke dalam pesawat Ini adalah contoh boarding pass yang sudah check-in Ini adalah web check-in online Yang sudah check-in online di online Ini adalah label bagasi barang untuk pengambilan barang di tujuan akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di akun channel youtube saya Bagus Febrianto 4 Baik, disini saya akan memberikan informasi kepada Anda Khususnya para penumpang naik pesawat domestik ya Maupun internasional Untuk judul kali ini yaitu hashtag penerbangan part 97 Penumpang wajib tahu agar tidak bingung jika ingin naik pesawat tentang tiket itu apa Ya tiket pesawat itu apa Boarding pass pesawat itu apa Terus web check-in pesawat itu apa Dan label bagasi barang di penerbangan itu apa Baik ya, disini saya akan jelaskan satu persatu secara rinci Agar Anda paham Jadi pada saat Anda mengetahui tentang itu Anda sudah paham dan tidak ragu-ragu atau tidak mengerti Jadi Anda harus tahu itu Baik Sebelum menjelaskan disini Alangkah baiknya Saya berikan kepada Anda bahasanya informasi untuk pertanggal 17 Juli besok 2022 insya Allah akan sudah diperketat ya Bahasanya syarat penerbangannya sudah diperbarui Ya untuk syaratnya Anda bisa melihat video saya sebelumnya Yaitu judulnya pertanggal 17 Juli untuk syarat naik pesawat domestik Anda bisa lihat disitu Nanti syaratnya ada disitu semuanya Oke ya Baik Disini saya akan jelaskan untuk tiket Tiket pesawat Tiket pesawat itu adalah surat yang Anda dapat pada saat Anda melakukan pembelian di travel Atau atau agent atau di aplikasi ya Atau e-commerce lainnya yang melayani penjualan tiket tersebut Jadi pada saat Anda beli tiket itu Nanti Anda dikasih entah itu kode booking Atau lembaran kertas yang ada keterangannya kode booking Terus ada nama Terus jam berangkat Dan juga ada pesawatnya apa Ya Nomor flagnya apa Ya Itu nanti tertera di surat tersebut Jadi Anda beli di agent Anda Atau di e-commerce Atau di web Atau di pihak travel Ya Itu nanti Anda dikasih kode bookingnya Beserta data Anda Entah itu nama Terus pesawat apa Berangkatnya kapan Jamnya kapan Nah itu nanti itu bawa Ke bandara keberangkatan Untuk melakukan check in Ya Itu namanya tiket Jadi Anda punya itu Habis itu nanti Anda check in kan di bandara keberangkatan Oke ya Jadi tiket itu intinya Pada saat Anda pembelian tiket Di travel atau di agent atau di e-commerce atau di web Di webnya Itu Anda pasti mempunyai kode booking Kode booking Terus nama Tanggal Jam berangkat Terus pesawatnya apa Terus Anda tujuan kemana Nah itu tertera di kode booking itu Nah kode booking itu nanti Di check in kan Tiket tersebut Ke petugas maskapai Check in di bandara keberangkatan Ya itu tiket Terus yang kedua Boarding pass Boarding pass itu Hasil setelah tiket di check in kan Jadi pada saat Anda mempunyai tiket Tiket itu di check in kan ke petugas maskapai Ya di bandara keberangkatan Nanti Anda dapat boarding pass Boarding pass itu Semacam lembaran Kertas ya Itu lengkap Tertera nama Keberangkatan Terus tujuan Jam berangkat Terus Seat tempat duduknya Terus juga nomor flight Nomor pesawatnya Tanggal Dan ada barcode nya Itu boarding pass Yang digunakan Untuk masuk ke ruang tunggu Dan ke pesawatnya Ke dalam pesawatnya Itu ya Itu boarding pass Jadi jika Anda sudah punya boarding pass Clear Selesai Jadi Anda tinggal masuk ke ruang tunggu Jika belum Ya jika belum Anda harus check in Sehingga dapat boarding pass itu Ya Oke lanjut Untuk web check in Web check in itu check in secara online Ya Jadi ada check in manual Ada check in online Kalau check in manual itu Ya Anda ke pihak maskapai Di petugas check in konten Di bandara keberangkatan Kalau Anda check in online Bisa di webnya Webnya maskapai Atau aplikasinya maskapai Atau di Di HP Anda Ya di Android Banyak untuk web check in nya Kayak city link Di Google Web check in city link Ada Aplikasinya lain Terus bati juga ada Ya Itu Anda check in sendiri Secara online Nanti akan muncul Boarding pass Ya Dalam bentuk HP itu Nanti di screenshot Atau tunjukkan ke petugas Nanti langsung ke ruang tunggu Pastikan Jika Anda web check in Anda check Seatnya ada apa enggak Kitnya ada apa enggak Ya Jadi clear semuanya Ada gate Ada seatnya Ada nama Keberangkatan Tujuan Terus Berangkatnya Nomor flight Itu harus lengkap Jika lengkap semuanya Aman Langsung kurang tunggu Tapi jika ada salah satu yang kurang Misalkan pintu berapa ini Gak ada keterangannya Terus seatnya gak ada Terus Barcode nya juga gak ada Tapi gak ada seatnya Itu harus segera Konfirmasi ke petugas Maskapai tersebut Harus konfirmasi Tidak usah antri Bilang aja Ini saya sudah web check in Tapi Ruang tunggu nya gak ada Nanti Pihak Petugas maskapai Akan memberikan Arahan Atau memberikan Langsung keterangan ke Anda Oke ya Itu untuk web check in Langsung yang terakhir Label bagasi Barang Itu adalah pada saat Anda Membagasikan barang Ke pihak maskapai Pada saat check in juga Itu Anda nanti dikasih label bagasi Yang ditempelkan di boarding pass Anda Atau di Anda pegang Itu nanti buat pengambilan Di bandara tujuan akhir Jadi Anda tunjukkan label bagasi Itu bahwasannya Anda sudah Membagasikan barang Dan mau mengambil barang Itu label bagasinya Biasanya kalau Anda di boarding pass kertas Itu ditaruh di belakang Terus kalau misalkan Di web check in online Nanti Anda dikasih Lembarannya Boarding pass Itu tentang Mengenai tiket Boarding pass Web check in Dan label bagasi Dalam penerbangan 2022 ini Anda harus tahu Jangan sampai Sampai lah ya Baik itu tadi Info yang saya berikan kepada Anda Mudah-mudahan Bermanfaat Dan juga membantu ya Di sini Sekali lagi Tetap prokes yang ketat Datang lebih awal Dua jam sebelum keberangkatan Jangan sampai Anda Ketinggalan pesawat Gara-gara kurang waktu Atau tidak tahu Jika Anda tidak tahu Bingung di bandara keberangkatan Silakan Anda bertanya Ke petugas Bandara Atau petugas maskapai Nanti diarahkan ya Jangan sampai salah Karena banyak penumpang Yang saya jumpai Ketinggalan gara-gara itu Tidak tahu Tidak tahu ruang tunggunya Tidak tahu check innya Terus tiketnya juga Belum check in Itu juga ya Ya Baik itu tadi Info yang saya berikan kepada Anda Mudah-mudahan Benafat dan tinggal itu ya Saya bagus Jangan lupa subscribe Like Nyalakan selalu Agar tidak ketinggalan info dari saya Jika ada salah kata Atau penjelasan kurang Saya minta maaf ya Sampai jumpa Di video saya juga Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat selalu Hashtag Penerbangan Part 97 Apa tu tiket Web check in Boarding pass Dan label bagasi Semoga Bermanfaat